Intro Jadi saya harus menekankan beberapa hal yang sangat penting yang menurut kami harus kami ungkapkan di sini di presentasi ini. Kami lakukan penelitian di Kalimantan Tengah dan konflik pasti ada di sana. Melelahkan, mendengarkan konflik dan kami tidak bisa berjanji banyak kepada masyarakat ketika kami kembali ke Jakarta pun mereka menteror kami dengan bagaimana persoalan kami, bagaimana persoalan kami. Itu yang terjadi. Dan penelitian kami mengenai perkembangan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dan juga yang sedang kami kerjakan sekarang ini di beberapa daerah mengenai perkeburan sawit. Ini membuat kami juga kadang-kadang bingung, mau dukung Jokowi enggak ya? Karena Jokowi melontarkan pernyataan bahwa salah satu produk unggulan yang akan digemangkan adalah kelapa sawit. Sementara kami melihat bahwa banyak dampak negatif dari perkembangan kelapa sawit ini. Contoh kasus kita sebut di Kalimantan Tengah adalah yang jelas memang terjadi perubahan landscape. Dari tadinya sebuah hutan yang indah dengan berbagai macam pohon menjadi tanaman yang sangat seragam, kelapa sawit. Bahkan sampai di depan rumah warga, di depan mereka kebunnya sudah penuh dengan kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit kemudian menjadi berkembang begitu pesat? Karena memang godaannya sangat menggiurkan buat masyarakat. Baik buat perusahaan maupun buat masyarakat, petani yang berinvest di kelapa sawit. Karena mereka melihat yang tadinya enggak punya uang, tiba-tiba panen dapat jutaan rupiah tiap kali panen. Dan itu kan godaan uang yang sangat luar biasa buat masyarakat. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika ini berkembang dengan sangat pesat. Selain landscape berubah menjadi monokultur, kemudian juga ada degradasi lahan. Lahan kritis berkembang tingkat degradasi sangat cepat. Kemudian yang sangat terasa adalah konflik lahan. Baik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, atau masyarakat dengan pemerintah, atau bahkan di antara masyarakat sendiri, bahkan di antara keluarga. Karena perubahan perebutan lahan, kemudian juga terjadi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, karena terkait dengan perizinan. Kemudian yang kita lihat juga adalah dari kelemahan dari perkebunan sawit ini adalah model kemitraan yang banyak lobang dalam kebijakannya, yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan. Lobang-lobang ini memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan semaksimal mungkin, sementara masyarakat sudah menyalahkan lahan tetapi tidak mendapatkan hasil yang memadai buat kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian juga setelah terjadi perubahan landscape dari hutan ke kelapa sawit adalah bahaya banjir di musim hujan, dan bahaya api kebakaran di musim kemarau. Silih berganti bahayanya ya, datang terus-menerus berarti. Nah, ada beberapa, tiga komunitas yang ingin kami sharekan di sini. Pertama adalah di desa Sarapat di Barito Timur. Desa ini menarik ketika kami berkunjung ke sana pas musim buah hutan. Dan kami secara khusus dibawa ke suatu pasar di mana bu, ini panen buah jenis-jenis ini akan semakin jarang terjadi. Kami akan semakin jarang menikmati buah-buah yang unik seperti ini. Apalagi ketika kelapa sawit semakin beracalela, meluas. Kemudian mereka juga berkeluh kesah tentang pertikaian di antara keluarga, karena perebutan perkebunan, karena lahan mereka diserahkan kepada pemerintah tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain. Kemudian juga keprihatinan yang lebih besar lagi adalah ketika tanah adat yang mereka perjuangkan untuk dipertahankan, Tau-tau sudah menjadi lahan usaha perkebunan sawit, tidak bisa bertahan, tidak bisa memperjuangkan, karena pemerintah lokal pun, aparat desa pun ikut memberikan izin terhadap pengalihan lahan itu. Itu sebuah kehilangan besar yang dirasakan oleh masyarakat desa Sarapat. Artinya tradisi, budaya, kebersamaan yang ada hilang, mendipis. Yang terjadi adalah konflik. Ini desa Sarapat, oke lima menit lagi. Kemudian kondisi sungai di Kabupaten Katingan. Jadi Katingan itu masyarakatnya berada di, hidup di sekitar sungai dan mereka sangat bergantung kepada sungai. Dengan adanya kelapa sawit, maka yang terjadi adalah polusi yang sangat menyakitkan buat mereka, karena mereka tidak bisa lagi mengambil air dari sungai, baik untuk kebutuhan sehari-hari. Dan artinya itu kehidupan lebih mahal, karena mereka harus mencari air bersih. Kalau perlu membeli air bersih agar mereka bisa memenuhi kebutuhan airnya. Beberapa daerah, beberapa desa bahkan terkepung oleh perusahaan, beberapa perusahaan tidak bisa berbuat banyak. Bukan hanya perusahaan sawit, tapi juga perusahaan emas ternyata ada di daerah itu. Ini menunjukkan bahwa persoalan perizinan yang sangat tidak jelas di daerah, sehingga di beberapa daerah, di beberapa kabupaten, izin untuk perkebunan ataupun usaha lain seperti pertambangan dan izin hutan industri itu ternyata sangat tumpang tindih dan bahkan melebihi dari luas area daerah itu sendiri. Seperti di Kapuas dan Barito Utara, itu luas perizinan yang dikeluarkan, lebih luas daripada daerah, ukuran daerahnya. Itu luar biasa perizinan, tumpang tindih, perizinannya. Ini Kabupaten Katingan itu terkait dengan sungai yang kena polusi, kemudian di Kabuwau, Kabuwau itu di daerah Kota Waringin Timur. Mereka sebagian besar menyerahkan lahan, kemudian mengikuti pola kemitraan yang sangat tidak jelas. Kemudian karena kehilangan lahan, kemudian mereka juga kemudian bekerja di perusahaan perkebunan dengan sistem buruh harian. Artinya underpaid, artinya tidak cukup kehidupannya, dan plasma yang mestinya menjadi hak mereka pun akhirnya kemudian diserahkan ke perusahaan karena kebutuhan hidup tidak memadai. Kemudian efek lain adalah sistem buangan dari polusi, dari limbah yang dihasilkan oleh pabrik juga menimbulkan penyakit buat mereka, kemudian dana daunum menjadi kering, artinya lingkungan menjadi sangat buruk buat mereka. Di dua wilayah, di Kabupaten Katingan, kami sudah melaporkan hal ini ke KLH, dan sudah divisit, sudah dikunjungi, tetapi kemudian ketika habis dari divisit itu, ternyata kan bukan berarti kemudian solusi muncul. Ternyata kan itu kemudian menimbulkan diskusi yang sangat hebat di lingkungan KLH bagaimana menyelesaikan persoalan di dua daerah ini. Sehingga kami sampai saat ini pun telpon terus-menerus dari teman-teman di dua daerah yang merasa sudah dikunjungi, mestinya ada masalah dong, mestinya ada solusi dong dengan masalah kami karena sudah dikunjungi. Tapi ternyata persoalan tidak semudah itu. Ini potret umum dari kami. Intinya, yang kami dapat dari penelitian kami adalah bahwa negara tidak hadir. Sangat minim perlindungan hak terhadap masyarakat. Godaan terhadap keuntungan finansial terhadap sebuah usaha perkebunan sawit telah merubah pola hidup menjadi pola yang materialistis dan juga bahkan pemerintah daerah pun tergoda untuk memberikan izin karena godaan keuntungan itu. Kemudian perusahaan-perusahaan juga ketika menjalankan usahanya, ketika dia melanggar aturan karena tidak ada tindakan yang tegas dan mereka semakin bertindak dengan seenaknya sendiri karena tidak ada kebijakan atau terutama dari pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Rekomendasi kami terutama adalah untuk pemerintah karena pemerintah pernah mengeluarkan moratorium untuk penghentian izin, kita berharap bahwa itu tetap dilakukan dan dievaluasi lagi untuk HGU yang hampir berakhir untuk tidak diperpanjang lagi apakah itu dimungkinkan atau enggak. Kita berharap itu untuk dievaluasi lagi terhadap perizinan yang sudah keluar dan hampir selesai masa izinnya. Kemudian kita juga berharap pemerintah juga membuat evaluasi kinerja terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Terutama itu yang ingin kami sampaikan mohon maaf kalau ini jadi meloncat-loncat enggak keruan dengan minimnya waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin kalau teman-teman yang ingin tahu lebih, jelas lebih detail mengenai hasil penelitian kami bisa kami ada buku yang bisa kami bagikan tetapi karena kami hanya membawa terbatas hari ini mungkin untuk yang berminat bisa memberikan pesan. Terima kasih. Terima kasih.